Terima kasih 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 Hikmat pagi hari ini Dengan tema Serupa dengan dia Ayat yang mendasari untuk Hikmat pagi hari ini terambil dari Filipi 3 Ayat 7 sampai 11 Tapi kita akan lebih berkonsentrasi ke ayat 10 dan 11 Demikian Demikian firman Tuhan Yang ku kehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya Dimana aku serupa dalam memperingati Jumat Jumat Agung serta Jumat Agung serta Jumat Permadanya permadani dalam bahasa permadanya permadani dalam bahasa permadani dalam bahasa Spanyol Alfombras dibuat dari serbuk gergaji yang berwarna-warni dan digunakan sebagai gambaran agama atau alam. Nah keindahan Alfombras ini kemudian dinikmati sebelum Jumat Agung dimulai karena akan segera tersapu jalanan oleh banjir kaki dan kerumunan orang-orang yang berjalan. Saudara mereka menghayati Jumat Agung sebagai jalan keluar bagi orang Kristen untuk mengekspresikan ingatan mereka akan kematian Yesus Kristus sebelum perayaan Minggu Pascah yang mengembirakan. Saudara sedangkan di Nusa Tenggara Timur tepatnya di Kampung Kote atau Kure ada perayaan Pascah yang disebut dengan tradisi Kure. Tradisi ini berlangsung pada tiga hari Suci Pascah diawali dengan ritual pengosongan diri yang dinamakan Boe Nekaf sehari sebelumnya. Nah rangkaian tradisi Kure ini meliputi pemandian benda-benda suci peninggalan Portugis Taniu Wisneno. Dan kemudian jemaat memberikan persembahan berupa uang, sayuran, buah-buahan, sirih serta pinang yang nantinya akan digunakan dibagi-bagikan kembali. Nah tradisi Kure kemudian ditutup dengan tarian dan menghanyutkan air serta minyak yang digunakan pada saat Taniu Wisneno. Nah tradisi Kure ini menjadi daya tarik wisata religi di Nusa Tenggara Timur. Saudara semua tradisi yang dilakukan di berbagai daerah merupakan wujud dari penghayatan dan kerinduan untuk ikut serta merayakan kebangkitan Yesus Kristus. Nah Rasul Paulus juga memberikan kesaksian yang sangat penting dan indah bagi jemaat Filipi agar mereka pun bersedia menjadi serupa dengan Kristus dalam kematian kebangkitannya. Saudara pemahaman dan penghayatan yang benar akan kematian serta kebangkitan Kristus akan membawa setiap orang kepada kemurnian, ketaatan, dan kesetiaan seperti Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Bapak Maha Kasih di dalam Kristus kami mengucap syukur Tuhan, firmanmu pada pagi hari ini mengingatkan kami kembali untuk kami menjadi anak-anak Tuhan yang sehari-hari terus berjuang untuk hidup serupa dengan Kristus. Bapak tolonglah kami, ampuni kami jika lo seringkali di dalam kehidupan ini kami lebih memilih berjalan sesuai dengan keinginan kami sendiri, berjalan dengan keinginan hati yang tidak sesuai dengan keinginan Tuhan. Bapak ampunilah kami dan biarlah dari hari ke sehari hidup kami juga terus menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar memancarkan terang Kristus. Bapak pada pagi hari ini kiranya Tuhan terus menolong setiap kami di dalam seluruh aktivitas yang kami lakukan. Biarlah setiap aktivitas yang kami lakukan ini membuat kami semakin melihat dan mengalami Kristus di dalamnya. Dan kiranya Engkau juga menganugerahkan kepada kami sukacita serta damai sejahtera. Dan biarlah kehidupan kami ini adalah kehidupan yang memperkenankan kepada Tuhan. Terima kasih Bapak, terpujilah namamu demi Kristus kami berdoa. Amin. Saudara selamat menjalani kehidupan sepanjang hari ini dan terus ingat menjadi anak-anak Tuhan yang serupa Kristus. God bless you.